hai hai guys kembali lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gabi jadi kali ini kita akan carikan lagi tapi ini kayaknya udah dibendung sama bocil-bocil guys oke kita siapkan alatnya dulu guys ya kita udah bawa saser nah dan juga kita udah bawa wadahnya guys ya langsung aja kita carikan ya nah disini tapi sebelumnya guys kita isi air dulu ya kemarin aku sempet kesini airnya itu lebih tinggi dan sekarang udah mulai surut seperti ini guys kita ambil air dulu oke tapi sepertinya airnya keruh guys oke kita ganti air yang lebih jernih di sumai yang lebih besar guys oke nah oke guys kita udah siapkan wadahnya sekarang kita serok-serok ikannya guys ini sepertinya udah ditangkapin nih sama bocil-bocil disini kemarin aku sempet lihat kesini itu aku nangkep ada ikan gabusnya guys ya gabus kecil-kecil atau ikan cana seriata yang masih baby guys oke kita serok ya guys ya ini masih banyak ikannya ya berarti tapi gak diambil-ambil nih ikannya sama bocil-bocilnya guys banyak banget guys masih banyak ternyata ikannya ya tapi kita akan ambil-ambil beberapa ikannya aja yaitu ikan gabusnya guys atau ikan cana seriata yang masih kecil ya oke ini di sawah posisinya di sawah di pinggir air payau nah ini ikan gabusnya masih ada guys ini kecil baby ikan gabus tapi yang ini oh bukan guys ini ikan glass fish ya nah ini ikan kepala timahnya lumayan gede oke kita ambil dulu masukin dulu ini ada ikan apa guys oke ini guys nih ini anakan ikan gabusnya atau ikan cana seriata ini kayak anakan toman guys ya sekilas emang mirip banget sama anakan toman tapi kalau udah mulai gede-gede sedikit ikannya berubah warna guys jadi gak secantik ini kalau masih kecil emang warnanya cukup bagus dan cukup menarik guys kita masuk masukin ya guys ya ini ada masih lumayan banyak ikan gabus yang kecil atau bibi cana kita serok lagi guys ada ikan gedenya juga guys disini tapi gak tau ikan apaan ada di lumpur-lumpur dan ini lumpurnya itu campur sama pasir guys kebetulan posisi sawahnya ini ada di dekat laut ya jadi ada pasir-pasirnya gitu nih dapet ikan lagi guys oke jadi target kita kita akan fokuskin fokuskan lebih ke cana-canaannya guys cana seriata ya bukan cana limbata tapi cana seriata atau gabus yang biasa ada di sawah nih memang mirip banget sama toman ya matanya merah dan motif tubuhnya itu ada garis hitam dan juga kuning ini ada lagi guys sepertinya ikan jenis cana-canaan ini bisa beranak banyak ya mungkin ada sekitar ratusan ekor guys dan ini karena mulai kering jadi aku ambil-ambil ikannya nanti ikan-ikan yang lain seperti ikan bentuk dan lain-lain kita pindah ke sungai yang besar guys kita ambil-ambil dulu si anak-anakan ikan cananya guys oh ya selain ada ikannya disini juga banyak banget udang-udangnya guys disini ada dua jenis udang kalau nggak salah sih udang yang kecil ya yang buat aquascape dan juga udang yang besar apaan nih guys nyangkut nah biasanya cana-cana yang kecil itu di pinggiran kayak gini guys kayaknya dapat lumayan banyak anakan cananya guys kita akan langsung lihat tuh tuh kan guys yang matanya merah-merah emang lebih gampang dibedain sih daripada jenis ikan yang lain guys ikan cana ini nah kita masukin wadah oh iya nanti rencananya ikan cana setriata ini atau gabusnya kita akan coba pelihara guys kita akan rawat untuk kita besarkan di rumah guys oke oh iya kebetulan di rumah aku juga punya ikan cana setriata kayak gini atau ikan gabus lokal ya di glisbok dan kebetulan satu pasang tapi aku nggak tahu ya udah beranak atau belum nah oke kita masuk-masukin guys ini banyak banget sih guys sepertinya kalau ada bojil-bojilnya disini bojil-bojilnya itu ngambil ikan mujairnya kayaknya nih guys soalnya kemarin aku sempet nah kesini dan banyak ikan mujairnya emang dan sekarang yang aku tangkap itu tinggal ikan betok sepat dan juga ikan ini ikan gabusnya guys nih kita lagi ngumpulin ikan gabusnya ya atau cana setriata nya jadi untuk ikan-ikan yang lain kebanyakan akan kita lepaskan lagi ke sungai yang lebih besar supaya bisa tetap hidup guys daripada disini terus kan sungai nya hampir kering ya ini ada kurus-kurus ikan cana nya guys oke kita serok lagi ada yang terdampar di pinggiran guys kasian ya ikannya mulai kekeringan banget disini oke tapi gak mungkin semuanya kita bisa ambil dan selamatkan guys karena saking banyaknya ikannya disini jadi gak mungkin semuanya bisa aku selamatkan guys mungkin ada beberapa yang kita selamatkan dan mungkin kebanyakan yang tertinggal juga ada guys oke kita serok-serok lagi nih di pinggiran nih kayaknya ada nih ikan cana-cananya oh ya untuk induknya guys sepertinya kalau induknya kemungkinan udah ditangkep sama orang kebetulan orang-orang sini juga banyak yang suka cari ikan dobus-kebusan kayak gini guys buat dikonsumsi ya harganya juga lumayan guys nah nih oh ya ada titiknya guys kayak ikan kepala timah ya tapi beda beda sih guys lebih lebih mirip ke toman ya seperti ikan toman-toman gitu guys dikonsumsi sawah-sawahnya gampang terkena air laut sih guys ini matanya emang merah-merah ya kayak cana maru gitu guys tapi ini cana setriata ya teman-teman tau cana setriata jadi cana setriata itu adalah ikan cana yang biasa dikonsumsi atau gabus ya gabus lokal teman-teman tau ikan gabus lokal ya kalau disini namanya nyebutnya itu ikan bayong guys ada yang nyebutnya juga ikan buku dan lain-lain di tempatnya teman-teman namanya apa komentar nanti di bawah guys ini aku dapat banyak banget walaupun masih kecil-kecil ya nanti kita rawat kita kasih-kasih makan gitu mudah-mudahan sih bisa sampai besar-besar ya guys ya ini banyak guys kita kumpul-kumpulin dulu ya nanti aku videoin lagi guys kalau udah terkumpul ikan-ikannya ya masih banyak soalnya guys sepertinya gak mungkin semuanya juga bisa kita ambil ya karena masih banyak banget oh guys guys ada ikan betoknya gede udah lepas lagi nah oke guys kita udah dapet lumayan banyak nih ikan cana setriata nya atau ikan gabus lokalnya guys ini sepertinya ada sekitar 100 ekor kali ya guys ya banyak banget soalnya di bawah-bawah sini banyak ikannya mirip sama bayi ikan toman ya seperti itu guys dan beberapa ikan glassfish juga aku taruh-taruh sini karena aku pengen melihara glassfish juga sih di air tawar soalnya ini kayaknya udah full air tawar ya guys nih oke ada yang pada naik ke atas-atas gitu emang agak mirip sama ikan palatima guys tapi ini aku bedain ya temen-temen ini aku taruh ikan palatima disini satu ya ekornya biru ini guys yang paling gede nah itu ikan palatima yang ada titik putihnya di atas kepalanya guys dan untuk ikan-ikan cana atau gabus lokalnya itu beda ya emang beda sih oke guys sekarang kita pindah si ikan-ikannya ini nih guys ikan seperti ikan bentuk dan lain-lain yang gak aku ambil guys ya jadi takutnya ikannya mati kekeringan di sawahnya itu tadi kita pindah ke air yang lebih tinggi disini guys mudah-mudah bisa pada hidup ya oh ya udang-udangnya juga kita pindah kalau misalkan gak pada hidup ya mudah-mudahan bisa buat pakan untuk ikan-ikan yang lebih besar disini ya seenggaknya bisa bermanfaat buat hewan yang lain guys oke kita suntek atau kita tuang-tuang nih udangnya banyak banget guys ini mungkin ada 1 kilo kali ya kita buang-buang kesini udang-udang yang kecil-kecil guys yang kayak buat aquascape gitu bukan udang yang besar ya guys ya bukan udang biasa oke ini sepertinya udah aku taruh-taruh guys ikan-ikannya udah pada berenang-berenang bebas di sungai yang lebih tinggi nah untuk ikan cana kita pelihara guys nah kita dapat lumayan banyak nih hasilnya tapi sebetulnya masih banyak tadi di sawahnya guys tapi kayaknya gak sanggup untuk ambil semuanya guys kemungkinan sih kalau gak aku ambil bisa mati nih di sawah-sawah ini nah oke udah dapet banyak kita akan pelihara aja nanti guys gak ada yang albino ya oke guys jadi videonya sampai disini jangan lupa like, komen, subscribe salam salam